Dengan didampingi ketua parpol pendukung pasangan Abdul Halim Muslih Joko Purnomo, Rabu malam menggelar pidato kemenangan di homestay Tempi Bantul. Meski secara resmi penghitungan suara oleh KPU masih berjalan, namun hasil penghitungan dari saksi pasangan calon Halim Joko menunjukkan kemenangan mutlak di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Berdasarkan data sementara, pasangan Halim Joko mengklaim mendapatkan 57,2% suara jauh di atas pasangan noto yang hanya mendapatkan 42,8% suara sah. Atas kemenangan ini, Abdul Halim Muslih mengajak kepada seluruh masyarakat, simpatisan, kader dan relawan yang selama ini memiliki pandangan dan pilihan yang berbeda untuk kembali bersatu dalam harmonisasi keluarga Bantul demi masa depan Kabupaten Bantul yang lebih baik. Dengan selesainya penghitungan suara ini, maka selesailah sudah berbagai macam dikotomi perbedaan yang lahir karena perbedaan pilihan. Mulai hari ini, mulai malam hari ini, sudah tidak ada lagi 01, 02. Tidak ada lagi kubu batik dan kubu putih karena kita memerlukan semuanya. Kita harus kembali bahwa Kabupaten Bantul adalah milik kita bersama yang harus kita bangun dengan bersinergi dengan semua orang, semua komponen yang ada di Kabupaten Bantul. Terima kasih. Terima kasih.